Halo, saya Christian Valentino, kreator dari Webtoon Live Streaming. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuiku. Yang pertama, apa yang pernah menjeliasi kak Christian itu pertama kali membuat Webtoon? Dari kisah teman saya sih. Overall dari kisah teman saya. Yang kedua, sejak kapan memulai membuat Webtoon dan sudah berapa judul yang kak Christian buat? Baru pertama kali. Dan baru mulai tahun 2020 ini. Kegiatan kakak selain membuat Webtoon lama, saya masih duduk di bangku pelajar SMA. Salah satu Webtoon yang kakak buat berjudul live streaming, boleh cerita sedikit kak Webtoon ini berkisah tentang apa? Jadi, Webtoon ini berkisah tentang seorang YouTuber yang dihantui. Ya, saya cerita segitu saja lah, nanti spoiler. Berapa lama proses membuat Webtoon ini kak untuk setiap episode-nya? Boleh cerita sedikit prosesnya dari awal ide sampai jadi Webtoon sekeren ini? Untuk prosesnya mungkin satu minggu, satu episode, ya. Lalu, untuk ide awalnya, ya, itu tadi dari teman saya. Apakah kakak membuat live streaming ini sendiri atau ada tim yang mau bantu? Overall sendiri, tetapi dibantu sedikit oleh kakak saya. Selama proses pembuatan, kesulitan apa yang sering kakak ada di hidup, bagaimana cara kakak untuk mengatasinya? Kesulitannya sih, biasanya terhalang sama LMA, ya, sama masih sekolah, jadi waktunya kurang. Untuk mengatasinya, ya, saya tetap, kalau kakak tetap bersekolah, jadi saya tetap menggambar. Ada cerita menarik dibalik proses pembuatan Webtoon live streaming ini, kak? Sepertinya tidak, ya. Hal-hal apa yang paling berkesan saat pembuatan Webtoon ini? Saat sudah diumumkan dan ternyata saya tidak menyangka saya akan menang dalam 10 besar. Rencananya berapak-apaknya episode Webtoon live streaming ini, kayaknya tidak banyak, akan tamat dalam beberapa chapter lagi. Webtoonis dan webtoon favorit kakak siapa dan apa? Boleh ceritakan sedikit, ya. Hmm, webtoon favorit saya sih, lukisem, ya. Webtoonisnya Pertajun, itu bercerita tentang pengumuman budi. Dan, hidup di dunia itu, semuanya perlu wajah. Kalau cantik dan ganteng, hidup lebih gampang. Ya, kak Kristian sampaikan harapan kakak kepada seluruh generasi muda di Indonesia di luar sana yang sangat senang berkarya. Semoga, bibit-bibit muda yang ingin berkarya tetap bisa berkarya dengan baik dan tetap membangkakan Indonesia. Ayo, sobat dan sobat-sobat di KUIKU. Baca itu live streaming, ya, di KUIKU. sebentar lagi akan tamat beberapa jakter lagi. Terima kasih.